Intro Dilansir dari Opposite News Penampilan Capres 02 Prabowo Subianto dalam debat Capres di Hotel Shangri-La Jakarta Sabtu 30 Maret malam menuai pujian jurnalis asing Jurnalis asing itu bernama Max Weldon Yakni Jurnalis Asian Correspondent Max menilai Prabowo mulai kuat dalam gaya khasnya dengan komentar nasionalis Mendekankan pentingnya ideologi Pancasila Ia juga melihat adanya komitmen Prabowo dalam membahas korupsi dalam pemerintahnya kelak Prabowo starting off strong in his characteristic style with an impassionate nationalist comment Impassing the special nature of said ideologi Pancasila and the need to eradicate corruption with government Kata Max dalam akun twitternya Max berpendapat bahwa Prabowo telah kembali kepada platform anti korupsinya Dengan mengutip apa yang disampaikan Prabowo dalam debat yang berlangsung Sabtu malam itu Kicauan Max mendapat apresiasi dari netizen Salah seorang netizen menyebut Prabowo bakal menjadi presiden selanjutnya Prabowo is my next president Komentar akun at F.Obaidi Prabowo dinilai Max juga memiliki hal-hal yang mencerahkan terkait kebijakan luar negeri Hal itu terlihat dari usaha keras Prabowo terhadap anggaran dan sumber daya militer yang dianggapnya tidak pernah memadai Prabowo really going in hard on Indonesia supposedly in adequate military budget and resources I would have talked he would have more and like nothing to say about foreign policy to be honest Tandas Max